2.000 lebih personil gabungan dari TNI, Pohri, Dinas Perhubungan, Satpol, PP, serta Limas, Senin, Pagi mengikuti apel pergeseran pasukan di lapangan Poresta, Pesemarang. Dalam pergeseran pasukan yang akan dilakukan pada selasa 26 November, seluruh personil yang mendapatkan tugas harus sudah siap di masing-masing kelurahan untuk menuju ke tempat pemungutan suara. Wali Kota Semarang, Evia Rita Gunar Yantirahayu yang hadir dalam apel ini menekankan pentingnya petugas menjaga netralitas dan memberikan keamanan serta rasa nyaman pada masyarakat yang menggunakan hak pilihnya. Sementara itu, Kaporesta Pesemarang menyampaikan kesiapan pasukan yang akan melakukan tugas. Yang perlu kami sampaikan bahwa stakeholder terkait di Kota Semarang ini mendukung terlaksananya kegiatan pemilihan. Dimana yang menjadi support sini kan KPU dan penyelenggara lainnya sampai dengan tingkat TPS. Itu kita pastikan bahwa TPS sudah dijerikan, logistik sudah sampai sekarang ini ke tingkat kecamatan dan seolah besok atau paling lambat Rabu pagi itu distribusi logistik sudah sampai ke TPS. Dan sejauh ini laporannya tidak ada masalah. Kemudian yang kedua saya lanjutkan dari sisi pengawasan. Teman-teman dari Panwas juga berkolaborasi dengan stakeholder terkait juga sudah kita terjunkan. Jumlahnya tidak tanggung-tanggung, 2.588. Tentu ini akan menjadi pelaksana pengawasan yang akan kuat di Kota Semarang ini. Kemudian yang ketiga dari sisi pengamanan, stakeholder terkait sekali lagi polisi, TNI juga sudah kita libatkan. Jadi mudah-mudahan dalam pelaksanaan kegiatan, dalam pelaksanaan pengawasan, dalam pelaksanaan pengamanan di Kota Semarang ini Insya Allah dari stakeholder yang ada di Kota Semarang ini sudah on progress dan siap melaksanakan tugas. Ya hari ini kan hari kedua masa tenang ya. Tentunya ini menjadi masyarakat menurut pandangan kami. Tentunya terkait dengan fokus apa artinya kami memfokuskan pada potensi pelanggaran. Salah satunya adalah politik uang gitu ya. Kemudian kampanye di luar jadwal, termasuk potensi-potensi yang lain. Memang kemarin kami juga sudah melakukan apel siaga ya jajaran pengawas pemilu. Total ada 2.358 untuk pengawas TPS, kemudian 177 untuk panwasluk luruhan, sedangkan untuk panwasluk samatan ada 48. Nah kesemuanya hari ini memang sudah memaksimalkan untuk kemudian melakukan kegiatan patroli. Nah harapannya dengan patroli itu bisa menekan, meminimalisir potensi adanya pihak-pihak yang mau melakukan kegiatan yang bersifat melanggar. Termasuk tadi kampanye di luar jadwal. Mas, terkait banyaknya pria tersebar di masing-masing titik EPS dan kampanye yang ilangkali di Medsos dengan menjelengkan itu seperti apa untuk patroli. Hari ini kami memang mau menggandakan kegiatan rapat ini ya, rapat dengan pihak terkait ya. Terutama terhadap adanya penyebaran informasi yang berupa SMS broadcast itu. Nah harapannya nanti dari situ kita bisa mengetahui. Karena kan kalau secara terlihat memang di situ kan tidak ada identitas ya, tidak ada nomor, telepon dan sebagainya. Jadi broadcast yang perlu kemudian dilakukan pendalaman. Nah memang kami kan gak punya perangkat yang memadai untuk kemudian melakukan penelusuran tersebut. Nah ini nanti kami akan coba dengan forestabes. Sudah dilakukan penertiban kalau di masa tenang, ini sudah masa pembersihan. Dengan ditambahnya personil dalam pengamanan di gudang logistik pemilu hingga ke TPS, diharapkan dapat memberikan keamanan pada pelaksanaan pilkada. Terima kasih telah menonton!